Dendam mimpinya dihancurkan syarini Nikita Mirzani bongkar aib istri Reino Barak saat merintis karir desahnya kedengeran. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nikita Mirzani memang acapkali membuka sejumlah aib artis tanah air. Bukan tanpa alasan Nikita Mirzani berani membongkar aib mereka yang ia ketahui bila berani menyenggol kehidupan pribadinya. Salah satu aib artis yang pernah dikuliti Nikita Mirzani adalah Syahrini. Hal itu tampaknya dipicu lantaran Niki sakit hati dengan ucapan adik Syahrini Aisyah Rani. Saat itu Aisyah Rani mengunggak Instagram stories dan mengatakan ingin menjembak seorang wanita. Banyak yang menduga bila wanita yang dimaksud adalah Nikita Mirzani. Tak mau tinggal diam, Niki membalas dengan Instagram stories yang tak kalah pedas. Niki mengaku tak segan menjembak hingga menginjak kepala Aisyah Rani bila bertemu. Wah-wah ada yang berani-beraninya mau jembak nyai. Embaknya sebelum lo jembak nyai, yang ada di mulut lo duluan yang gue injek. Gede juga nyali lo. Jakarta sempit mbaknya awas lo gak jembak nyai pas ketemu. Yang ada, gue ludahin muka lo itu. Eh mbaknya daripada sibuk instastory bilang mau jembak nyai, tulis Nikita Mirzani. Niki juga tak segan mengancam akan membongkar Aisyah Rani jika Aisyah Rani berani macam-macam. Eh kalau lo bilang jodoh itu di tangan Tuhan, berarti perampok yang sampai ngebunuh orang itu juga udah takdir Tuhan dong mbaknya. Berarti mereka juga jangan dihujat dong, yang dipersoalkan kan ini tutorialnya. Kok mbaknya gitu banget dah, tuh liat siapa yang cari gara-gara duluan lagi. Jelas-jelas nyai lagi adem ayem aja di senggol lagi. Ntar gue bongkar aib lo, kan kakak lo kejang-kejang baru tau rasa. Terus kenapa ya itu yang malah heboh para kurjaji mbaknya. Kan kamu waktu itu yang sok preman marah-marahin orang kayak apa. Sekarang kok diem aja mbaknya, takut ya sama nyai sambungnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani diduga membuka aib kelakuan Syahrini yang pernah dilakukannya di Ruko milik Anang Hermansyah. Meski tak menyebut nama, namun ciri-ciri yang diungkap Nikita Mirzani mengarah ke Anang dan Syahrini. Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di Ruko di Pondok Indah saat kakak lo lagi rekaman salah satu. Kali penyanyi yang baru cerai sama Diva, kata Nikita. Desaan serta teriak-teriakan manja dari kakak lo kedengeran di kuping gue serta temen duet gue. Sampai harusnya gue ngeluarin single sama temen gue, ancur-ancuran gara-gara lo bogel, sakit hati gue. Saat itu almarhum nyokap gue lagi di rumah sakit serta dirawat. Lo hancurin mimpi gue dalam sekejap pungkasnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku pernah dekat dengan penyanyi kondang Anang Hermansyah. Kedekatan keduanya bermula dari proyek Anang yang ingin mengorbitkan Niki sebagai penyanyi. Bukan hanya sekedar proyek, Nikita Mirzani rupanya juga udah dekat dengan anak-anak Anang hingga berlibur bersama di Singapura. Sayang setelah melewati proses rekaman berbulan-bulan, Niki seakan terdepak begitu saja. Penuturan adik Syahrini soal hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani, singgung perkara akhirat. Sudah dianggap bak adik sendiri oleh Syahrini dan Rino Barak, Fisantikan, beberkan kondisi hubungannya dengan Inces dan Aisyah Rani. Setelah muncul dalam unggahan Syahrini yang disebutnya sebagai seorang adik, sosok wanita cantik asal Malaysia bernama Fisantikan berhasil jadi sorotan. Meski bukan berasal dari kalangan keluarga kandung sendiri, Fisantikan terlihat begitu dekat dengan Syahrini dan juga Aisyah Rani, layaknya saudara. Bahkan saat datang mengunjungi Indonesia, Fisantikan diundang oleh Syahrini dan Aisyah Rani untuk makan malam mewah bersama di salah satu restoran milik Rino Barak. Dalam pertemuan tersebut, ketiganya terlihat kompak dan begitu akrab setelah beberapa tahun tidak bertemu. Bahkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Saat Fisantikan, ia menuturkan rasa syukur lantaran bisa memiliki hubungan kedekatan dengan Syahrini dan Aisyah Rani. Perubahan Inces dan Aisyah Rani yang semakin religius itu diakini Fisantikan dapat membawa kebaikan bagi mereka sehingga bisa saling berkumpul lagi di akhirat gelap. Di umur 30-an seperti kami ini, tiada apalah yang penting melainkan keluarga dan anak-anak. Kualitas kehidupan diwarnakan dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang kehidupan yang tidak akan melupakan kita tentang akhirat tuturnya. Ia juga turut berharap jika kelak salah satu dari mereka akan dipanggil menghadap yang maha kuasa terlebih dahulu. Maka sahabat lain yang masih hidup akan saling mendoakan. Agar suatu masa bila kita sudah tiada, mereka tetap mendoakan kita sampai bila ingin berteman bukan saja di dunia. Bahkan tetap menjadi tetangga sampai ke syurganya Allah Azza Wajala. Insya Allah imbuhnya. Tak ketinggalan Fisantikan juga mengaturkan ucapan terima kasihnya karena telah dijamu dengan baik oleh Syahrini dan Aisyah Rani saat berada di Indonesia. Makasih selalu menjaga ku dengan begitu baik sekali sampai menjadi gendut sebab makan terus. Prinses Syahrini dan Rani love you sobat so much ujar Fisantikan. I love you balas inces. Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya, inces sempat memperkenalkan Fisantikan sebagai adiknya selain Aisyah Rani. Melepas rindu bersama adikku terkasih dan tersayang dari negeri jiran Malaysia. Ad Fisantikan setelah 3 tahun lamanya tak bersua. Enjoy Jakarta sayang bapak inces. Tak ketinggalan ia juga turut menyinggung soal Aisyah Rani sang adik kandung yang sebentar lagi akan melahirkan. Satu lagi adik sematawayangku Ibu Mil at SYH55 yang tercinta yang akan melahirkan 2 bulan lagi. Bismillah I love you but so much tambahnya. Memiliki paras yang cantik seperti Syahrini dan Aisyah Rani, Fisantikan merupakan seorang pebisnis sukses yang berkiprat di Malaysia. Dilansir melalui akun Instagram pribadinya Ed Fisantikan, adik angkat inces itu juga memiliki banyak penggemar dengan jumlah pengikut sebanyak 505 ribu.